Halo guys selamat datang di my taxi law kita bakal bahas tentang cara bikin subtitle bikin subtitle pakai cup card emang gampang tapi kalau kalian masih bikin subtitle yang standar kayak gini kayaknya kalian wajib nonton video ini sampai habis deh karena disini kita akan belajar bareng-bareng buat bikin subtitle yang lebih menarik seperti ini dengan cara yang lebih singkat tentunya video ini ini emang sepele tapi enggak semua orang tahu cara ini dan siapa tahu video ini berguna buat kalian jadi enggak usah lama-lama langsung aja yuk kita masuk ke tutorialnya Oke langsung aja untuk pertama kalian bisa klik buka pada aplikasi capcard lalu kalau udah masuk di aplikasi capcard bikin project baru kemudian pilih video dan masukin aja ke project kalian usahakan videonya sudah ada voice crossovernya ya guys ya atau sudah ada suara hari kalian setelah itu buat nambahin subtitle kalian tinggal klik teks kemudian kalian bisa pilih keterangan otomatis yang ini ya kemudian di sini kalian bisa pilih dari suara asli bahasa Indonesia dan kemudian seperti ini aja terus pilih mulai tunggu prosesinya selesai ini sebentar kok Oke guys setelah kalian mendapati subtitle otomatisnya muncul betul kayak gini langsung aja kalian bisa edit untuk subtitlenya pilih subtitlenya kemudian pilih menu gaya di sini terus untuk fontnya di sini kalian bisa pilih kalau aku mau pakai font bangers kemudian lanjut kita masuk ke menu gaya di sini kita ubah warnanya menjadi warna kuning yang ini ya guys Nah setelah itu kita pilih menu animasi di menu animasi ini aku mau kasih animasi masuk jepretan ya ini ada di bawah sih ini kalian bisa pilih animasi masuknya sesuai keinginan kalian ya ini dia jepretan dan kita atur untuk durasinya dia di atas 0,5 detik seperti itu ya biar kelihatan transisinya kemudian kita masukin animasi keluar juga ini juga bisa kalian pilih bebas kalau aku mau pilih animasi yang serupa yaitu tadi yang jepretan jadi masuknya pakai jepretan keluarnya juga pakai animasi jepretan ini nah ini tinggal diatur untuk durasi animasi keluarnya kalau udah selesai tinggal di klik centang nah nanti bakal diterapin ke semua subtitle yang sudah kalian tambahin ya guys subtitlenya langsung otomatis ya kalau dari centang sekarang kalau misalkan kalian mau mengkostumisasi salah satu kalimat atau salah satu kata itu kalian bisa pilih subtitlenya kemudian pilih menu gaya di sini kalian kalian bisa ancetang terlebih dahulu yang terapkan ke keterangan otomatis ini jadi setelah kalian ancetang nanti yang berlaku hanya di teks yang ini saja Oke setelah itu kalian bisa blog dulu untuk salah satu katanya misal kita pakai kata bakal ini kita blog seleksi terus kita pilih menu gaya dan kita ganti warnanya warna merah warna putih boleh kasih warna merah yang mencolok kalau sudah selesai tinggal juga klik centang aja nanti dia bakal berubah untuk warnanya ya yang dibakal itu kalian bisa ulangi juga untuk teks yang lain jadi langsung aja pilih kemudian milih menu gaya dan untuk fontnya ini berubah sendiri ya kita ubah lagi ke bangers Oke jadi kalian bisa masuk ke menu gaya terus kalian bisa blog untuk kata yang pengen diubah warna nice seperti itu ya guys jadi kalian bisa mengkostumisasi sendiri untuk tulisan atau subtitlenya ya Nah kalau udah selesai nanti hasilnya bakal seperti ini gimana gampang banget kan langsung aja cobain dengan tag singkat dan background video hitam supaya kalian ngerti sistem pembuatannya Oke guys jadi dulu video saya kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya